Dari Jakarta kita bergeser ke Jawa Barat. 9 rumah hanyut dan 43 rumah mengalami kerusakan saat banjir menerjang sejumlah titik di Garut. Pemkap Garut pun akan memberikan uang kerahiman untuk rumah-rumah yang hanyut dan rusak akibat banjir tersebut. Satu semasa tanggap darurat bencana juga diterapkan selama 2 pekan oleh Pemkap. Dan informasi lebih detailnya terkait kondisi di sana, kami sudah terhubung dengan rekan Syarif Abdul Salam. Silakan dengan laporan Anda. Oke, rekan Bia maaf atas gangguan teri. Seperti diketahui bahwa banjir melanda Kabupaten Garut, tepatnya di 13 kecamatan di Kabupaten Garut pada Jumat minggu kemarin. Karena itu ada sekitar 4.000 rumah yang terdapat, namun demikian ada sekitar... Ada sekitar 40-an rumah yang terdampak parah dan juga 9 rumah terbawa arus. Kemudian pemerintah Kabupaten Garut sendiri menyiapkan uang kerahiman sebanyak 50 juta maksimal untuk rumah-rumah yang rusak tersebut. Dan selain itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga sudah menyerahkan bantuan sebesar totalnya 300 juta untuk para korban bencana tersebut. Dan yang terbaru sampai saat ini, masyarakat masih melakukan evakuasi dan pembunsihan bekas-bekas banjir. Kemudian di hari pertama masuk sekolah pun, karena jembatan di salah satu persamatan Iturogo, maka pemerintah menyiapkan perahu karet untuk bisa menyeberang. Oke, demikian rekan ya. Baik, terima kasih rekan syarif untuk informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!